Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Youtube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Berikutnya kami memastikan Alhamdulillah dari khidmat jamaah sudah terbumpul cukup banyak. Diawali dengan angka 8, 897 ribu rupiah. Alhamdulillah di luaskan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Tuhan, Allah halkimah dimal'um tubihi siddha'im, lai aklul haizir al-ibabi Ya bhikir wa nishtafa, Mati wa mرة ala cha-la Wa hila alla yra'am hama wa asp'al wa s'mat ba'am. Walaikum warahmatullahi wabarakatuhu Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pengurus DKM Masjid dan Musola seluruh Limon dan Cinerin Dan DKM Al-Muhajirid Bapak Alhamdulillah kita kembali bisa hadir di tempat ini Untuk bersama-sama melakukan gajian pembacaan kitab Kalau di daerah Cinerin Jadi dari limon itu kesepakatan sama seperti itu Tapi beliau pas hari ini berhalang hadir maka saya menggantikan beliau Insyaallah karena berturut-turut besok juga di wilayah Cinerin Langsung saja kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adhkar Al-Adhkar Al-Nawawi Al-Adhkar Al-Nawawi Jadi kitab Al-Adhkar ini sekali lagi Ini disusun oleh Al-Imam Al-Hafir Syekh Al-Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Nawawi Al-Adhkar Al-Nawawi Bukan Al-Nawawi Imam Nawawi Apa? Syekh Nawawi bukan ya Kalau Yang Banten namanya Syekh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Kalau ini Imam Al-Nawawi Al-Dimashir Nama aslinya adalah Abi Zakaria Yahya bin Sharaf Bismillahirrahmanirrahim Al-Mu'lifu rahimu Allah wa ta'ala Anafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi'asrurihi Wa'adha'alin barakati amin Warwayna fi sunnani Abi Dawud Ana Aisyata radiyallahu anha qalat Kalau Rasulullah s.a.w. Adha'abba minal layli Kabbaru ashrad Wa hamid a'ashrad Wa kala subhanallah bihamdi ashrad Wa kala subhanal kuddusi ashrad Allahumma inni a'udhubika bin zikid dunia ashrat diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apabila bangun dari tidurnya Rasulullah itu kalau bangun dari tidur apa yang dilakukan pertama dia membaca takbir membaca takbir Allahu akbar sepuluh kali ini bangun ya takbir sepuluh membaca takbir Alhamdulillah tidak ingatnya dia takbir tahmid kemudian subhanallah mihabdi sepuluh kali juga semuanya sepuluh kali sepuluh kali kemudian istighfar kemudian tahlil setelah itu beliau membaca doa Allahumma inni a'udhubika min zikid dunia wa ziki yaumil qiyamati ashrat sepuluh kali Allahumma inni a'udhubika min zikid dunia wa ziki yaumil qiyamati Allahumma inni a'udhubika min zikid dunia wa ziki yaumil qiyamati dik-dik itu kesempitan ya Allah aku mohon terlindungan kepadamu dari sempitnya kehidupan dunia ini dan sempitnya hari kiamat jadi nanti itu kita di kiamat juga ada orang-orang yang merasa sempit hidup di dunia ini apalagi ya setiap hari itu ada orang yang merasa sempit hidupnya kurangan nabal terutama yang paling ditakutin orang itu pada umumnya kurang sandang kurang pangan kurang keamanan sempit orang-orang yang berada di daerah konflik terutama subhanallah saudara-saudara kita yang di malestin itu hidupnya selamanya hidup dalam keadaan di jajah tidak di jajah itu sempit makanya kita berdoa supaya tidak merasa sempit nah mereka yang mengalami kesempitan itu kita disini melihatnya disana juga mudah-mudahan perasaannya gak sempit sebut di jajah tetap aja merasa lega itu jajah akhirnya tapi hatinya tetap ini persoalan hati sebenarnya persoalan hati jadi hatinya jangan merasa sempit bagaimana supaya adanya lapang kita ini merima menerima apa yang ada yang kita alami sekarang nah setelah membaca berada di itu ya Allahumma inni a'udzubika min zikid dunya ya 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 setelah itu sepuluh kali baca baru beliau melaksanakan sholat ya sholat lain warwaina fisunan abidawad a'udh'an an'ishatah radiyallahu anha a'udh'an anna rasulullah sallallahu assalam kana ida stai kudu minal laydi ya ida apa namanya ida stai kudu apabila dia bangun dari dunia kadang-kadang baca la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka di dhambi wa astaruka rahmatak Allahumma zidni ilman wa la tu zilqul bi ba'da id hadaytani wabdi millatun rahmah innaka antar wahad jadi baca aja banyak nabi dia sudah jadi nabi masih baca-baca begini ini tujuannya untuk memberi contoh kepada imat ya baca nabi sih sudah dijamin oleh Allah tapi beliau tetap melakukannya ini karena untuk memberi contoh peladan kepada umat la ilaha illa anta subhanaka tidak ada tuan kecuali engkau ma'asujinkau ya Allah Allahumma astaghfiruka li dhambi ya Allah alhamdulillah adu wa astaluka rahmatak dan aku mohon kepadamu akan rahmatmu ya wa Allahumma zidni ilman ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu wa la tu zilqul bi ba'da id hadaytani dan janganlah kau palingkan hatiku setelah aku memberikan pertunjuk kepada jadi kalau kita sudah diberi ditunjuk oleh Allah ya mohon jangan sampai pertunjuk itu dicabut ya jangan sampai kita dipalingkan oleh Allah ya dari mengingatnya setelah kita mendapatkan hidayah oleh Allah Allahumma zidni ilman wa astaghfirullah wa la tu zilqul bi ba'da id hadaytani wa abli billaduna rahmah innaka antar waham nanti kalau sudah selesai ini sudah terkumpul beberapa bacaan ini nanti mudah-mudahan bisa sempat ditulis dihidarkan pak disini ya supaya diamalkan oleh jamaah dalam hidup kusahnya dan itu ditulis nah ini setelah kita bangun dari hidup setelah bangun tidur kita melakukan kegiatan seperti tadi itu apa yang dibahas dalam hidup ini ternyata mulai dari pakaian yang dibahas pak terhati sidya bahumma yakulu iza labisa thawbah ya pak tentang apa yang dikatakan atau yang dibaca ketika orang menggunakan pakaiannya atau memakai pakaian yustahhabu hayyakula bismillah ya wakadzalika yustahhabu atasmiyah fijam ila amat disunahkan kalau kita mau pakai baju ya baca bismillah demikian juga disunahkan membaca itu dalam setiap amat bismillah kuala dalam syarahnya imam annawawi mensyarah kitab suhih muslim itu membahas tentang bismillah ini kuala kuala alkitab bin ahl arabiyyah daqila bismillah da'inu kutabu bil alif ya para penulis orang-orang arab kalau dia menuliskan lafad basmalah itu menggunakan alif biismillah gitu jadi ada alifnya wa innama tuhdaful alif iza katana bismillahirrahmanirrahim bikam adiha entah tapi kalau nulisnya bismillahirrahmanirrahim secara sempurna itu alifnya dihilangkan jadi langsung sin langsung min jadi bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang kita baca dalam mushaf al-qur'an itu ya tapi bapak coba lihat kalau tulisan dalam ikro bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim bahannya ada alifnya tapi bapak kadang-kadang mungkin mungkin sebagian gak ada yang baca aja dah berarti kan disana ada ikro bismillahirrahim bismillahirrahim itu alifnya yang ada pada huruf bang jadi ikro bismi tulisannya begitu tapi bacanya tetep bismillahirrahmanirrahim tidak ada bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya ini yang masyur seperti itu jadi itu karena tidak langsung pada labdul jalalah labdul jalalah labdul jalalah itu labhat yang tulisannya saja sudah mengandung kemuliaan yaitu labhat Allah itu namanya labdul jalalah jadi labdulillah 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 ila ma'allah di kerujalan sunni nah kata alfarro bahwa ini tidak boleh membuang labhat apa alifnya tadi itu kecuali ya ma'allah yidh kerujalan itu ini alafat Allah kalau selain dari labhat Allah gak boleh dibuang alifnya Jadi tetap ada Tidak bilang Kemudian Kemudian Di sini Apa yang disebutkan Itu saja Dan diulang-ulang dalam Banyak sunnah Pembacaan basmalah Tadi itu Makan, minum dan sebagainya Minimal Banyak bismillah Dan sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim Karena itulah So yogjanya kita Menggunakan ini semua Dalam hal itu Apakah kita Baca bismillah saja Atau kita Mau sempurnakan Dengan bismillahirrahmanirrahim Yang jelas ada kata bismillahirrahmanirrahim Kecuali 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 ketika kita Mau masuk ke dalam Jangan disempurnakan Bismillahirrahmanirrahim Jadi Bismillahirrahmanirrahim Karena sifat Sifat asisai yang dibawa Mau dimulai Tiga Bismillahirrahmanirrahim 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 yang ditulis oleh Iman al-Nawabi dalam suhaib masyarakat dan telah meluatkan kepada kami dalam kitab Ibn al-Sidni dari Nama ini adalah Sa'ad bin Malik bin Sina Anan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam kana iza labisa thawban wa minson awridaan awamamatan yaqulub Allahumma inni asalka min khairihi wa khairi mahuwala ini bacaannya ketika kita menggunakan pakaian apakah itu sauban komyuson baju kamis atau ridaan serendam atau surban lagi itu Allahumma inni asalka min khairihi wa khairi mahuwala ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan apa yang ada pada diri padanya jadi jangan sampai pakaian yang kita gunakan membuat kita ini menjadi sombong wah pakaiannya ibadah semuanya wajah jangan sampai makanya ada awzbika wa awzbika min syarihi wa syarih mahuwala dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan apa yang ada padanya yang ditimbulkan oleh pakaian yang kita gunakan kadang orang berpakaian itu menjadi berbangga diri kalau pakaiannya dibanding-banding dengan yang lain paling bagus membuat kita berpakaian jadi menjadi pakaian-pakaian kalau cingkran sombong sama aja dengan pakaian-pakaian panjang cingkran karena ada itu kan apa namanya jadi bangga-bangga sekali itu kalau pakaian isbal isbal itu diseret-seret ya pakaian itu ngelembreh sampai ke tanah menutupi mata kaki sampai bawah itu namanya isbal itu gak boleh karena itu termasuk pakaiannya orang yang sombong bagian dari kita ada yang mau pakaiannya gak mau isbal lalu ditinggikan tingginya tapi separuh petis itu sampai hampir ke tenggulnya nah kalau dia merasa paling bagus dibat sendiri sombong juga gak boleh juga karena apa yang disebutkan dalam hati-hati ya la yawzurullah yawal kiamati Allah gak perhatikan orang pada kiamat nanti itu orang yang yang menggunakan pakaian itu namanya isbal menutupi mata kaki sampai bawah nah pernah abu bakar menggunakan pakaian itu menutupi mata kakinya kalau seperti saya ini bagaimana ya Rasulullah kalau kamu tidak artinya apa meskipun banyak menutupi mata kaki sampai yang terpenting gak sampai diseret-seret ya itu gak apa-apa kalau gak sombong ya berarti intinya apa kesombongan yang dilarang tuh sombongnya itu intinya jadi pakaiannya yang cingkrang pun kalau sombong ya sama aja jadi seperti itu jadi itu kadang-kadang menjadi masalah yang besar dipertacam dan sekarang kadang-kadang itu dijadikan sebagai ikan kalau saya pakainya begini maka saya kelompok saya ini kalau itu malah justru kekhawatirannya kalau banyak-banyak nanti kena najis makanya pakaiannya tidak panjang sampai kembang tapi juga gak berlebihan sampai kayak pakaian pesawah tiga perempat ya nah itu makanya disini dianjurkan ya dicontohkan oleh nabi kalau berpakaian dengan berpakaian ya dengan mendoa berdoa kepada Allah jadi kebaikan pakaian itu dan yang ditimbulkan oleh pakaian itu nah kemudian dari muad soal dan nasir raziallahu anu anna rasulullah sallallahu po'ala man labisa thawban jadidan fa-ala alhamdulillah الذikasani a-za murzaqalii min ghayri hawlin minni wala qumatin waparadahu lahuma taqaddam amin Dambi pakai pakainnya aja itu kalau diamuji Allah ya itu bisa diampuni dosanya berpakaian man labisa fauban para siapa yang berpakaian dengan sebuah pakaian jadi dan yang baru yang menggunakan pakaian baru lalu dia berdoa kepada Allah dengan mengujinya apa doanya alhamdulillahilladzi kasani hadam warazakwani bahasa kitanya segala puji bagi Allah yang telah memberi aku pakaian ini yang memberikan resi kepada bisa beli pakaian ini min wari haulin minni wala kuatid tanpa ada daya upaya dariku tanpa ada kekuatan yang bisa kulakutan ini penyadaran diri bahwa pakaian yang dia pakai itu adalah bersumber dari Allah itu adalah rezeki yang dilimpahkan oleh Allah jadi tidak akan menimbulkan kesombongan tidak menimbulkan rasa bangga diri karena semuanya diserahkan min wari haulin wala kuatid dalam sini dalam sini min wari haulin minni wala kuatid tidak ada la hawla wala kuatailah billah maksudnya begitu jadi bentuk penyerahan diri kepada Allah ya secara total makanya ketika kita keluar rumah juga dianjukan bismillah 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 itawakal do'ala la hawla wala kuatailah billah itu karena tentunya kita berserah diri kepada Allah itu seperti itu jadi bismillah upaya upaya untuk menolak kejahatan dan tidak ada kekuatan melakukan kebaikan atau ibadah kecuali atas pertolongan itu makna la hawla wala kuatailah billah itu kalau orang jawa misalnya maknanya la hawla wala kuatailah la hawla wala do'yo sumingkir samping du'o wala kuatailah orang kekuatan tangguh ibadah ilah billahi ya mu pejabur pertolongan itu setia Allah artinya tadi dia kalau orang jawa faham itu ya yang pengajar mungkin gak faham tapi intinya tidak ada daya dan upaya untuk menolak kejahatan dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah atau kebaikan kecuali atas pertolongan Allah itu jadi tuntunan di rasul seperti itu nah kalau kita berdua seperti itu kalau bapak gak bisa bahasa harapnya bahasa misalnya dia gak paham Alhamdulillah segala pujibat kemulia Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku ini jadi pujian kepada Allah yang telah memberi tanpa ada kekuatan tanpa ada buaya kami untuk mendapatkannya jadi semuanya kita serahkan datang dari Allah Allah akan memberikan ampunan kepadanya dari dosa-dosa yang telah dilakukan yang baru nah ini apa namanya doa kita ketika pakai pakaian jadi apa yang tentang apa yang dikatakan ketika menggunakan pakaian baru atau sendara baru dan sebagainya untuk mengatakan atau membaca doa ketika menggunakan pakaian sebagai disebutkan dalam kapi yang baru tapi ada ada riwayat lain mengatakan dari abis syed al-kudri dia berkata kalau Rasulullah menggunakan pakaian yang baru apakah itu imamah surban atau kamis atau selindang apa yang dikatakan Allah lakal hamdu antakas asalutini asalukah khairah wakairah mahasuni alam Allahumma lakal hamdu ya Allah segala puji untukmu antakas sawtini engkaulah yang memberikan apa namanya pakaian kepadaku asalukah kharuh aku muor kepadamu kebaikannya wakairah mahasuni alam dan kebaikan apa yang ditimbulkan oleh jadi kebaikan dari yang ditimbulkan dari pakaian yang ditapak kaya dan aku mohon pelindungan padamu dari kejahatan dan kejahatan yang ditimbulkan akan sunni alam jangan sampai itu menimbulkan kejenekaan dan itu sebabnya hadis ini sohih rawahu abu daud suleyman bil as sajjastani wabu isa muhammad bin isa hadis hadis hasan hadis hasan itu yang punya istilah hadis hasan hanya imam ad-dirmidi dalam mustola hadis yang lega suhih al-hasan ini imam tim ini punya istilah tersebih imam bukhori imam tim hasan hadis hadis ini kalau dikatakan suhih suhih di ghoirihi hasan didatihi suhih di ghoirihi yang jadi suhih karena yang lain namanya hadis suhih itu yang punya istilah hadis hasan imam ad-tirmidi siliwetkan lagi dalam kitab ad-tirmidi siapa yang berpakaian dengan pakaian yang baru berkata atau berdoa Alhamdulillah iladzika sari ma waria fihi um ruti wa atajam malubi fih hayati summa amada ilah tawbilladi akhlak patas soddak bih kahana bih hibdillah wa fih kanaf illah azza wa jalla wa fisa bid illahi hayyan mamayyitan jadi kalau orang berpakaian pakaian baru lalu dia berdoa kepada Allah dengan memuji Allah seperti ini segala puji bagi Allah yang telah berikan aku pakaian untuk menutupi Allah ku dan untuk memperbaiki kehidupanku ini dalam hidupku ini jadi memberikan bagusnya membaguskan keadaanku dalam hidup ini nah setelah itu dia bermaksud ya summa amada ilah saw billahi akhlaq dia bermaksud pakaian itu digunakan sampai usang tapi kemudian disodawahkan fata sodda bihi jadi tidak dipakai sampai usang tapi kemudian diberikan kepada orang lain yang mau butuhkan sampai kata Allah kata Nabi dia berada di dalam penjagaan Allah sebenarnya sama sholat menjadi penjagaan hafizho kata kanafa itu artinya dalam kamus mujidis ada sholat hafizho awana ahal tobi janiba zilli khid khimaya artinya banyak tapi sebenarnya mengandung makna yang serupa jadi disitu maksudnya apa bihibzillah dalam pertolongan Allah dalam perlindungan Allah dalam pelukan Allah tergantung kita menggunakan siakul kalamnya seperti apa jadi kalau misalnya kita berdoa berikanlah kami perlindungan bisa dengan perlindungan sama dengan kita minta penjagaan dari Allah itu sama dengan jadi dia berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dia tetap dijaga oleh Allah berada dalam jalan Allah baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia menghadapi kematian jadi dari itu sampai matinya dia dijaga oleh Allah nah ini luar biasa tuntunan dari agama kita agama selama ini orang pakai pakaian baru saja dia bisa dijaga oleh Allah kalau dia niatnya benar ya baik niatnya baik tadi itu jadi memuji Allah atas pemberiannya ya yang telah berikan pakaian tadi yang bisa menutup aurutnya jadi itu tujuannya jadi tidak terlalu berlebihan enggak usah harus matching matching kalau ada kan orang pakai pakaian sejauh harus matching matching perempuan kalau mau pindangan itu pakai pakaian suaminya diambilin baju dimari dulu supaya matching sama dia kalau istrinya pakai pakaian merah ya suami yang dekat-dekat kemerahan dengan pakaian yang satu kuning yang satu ujuk itu tidak matching namanya kalau itu dan nomor dua itu namanya bukan kebutuhan doruri tapi kebutuhan tahsini jadi kebutuhan itu ada kebutuhan doruri ada kebutuhan haji ada kebutuhan tahsini jadi kebutuhan primer sekuder dan persian nah dorurinya kebutuhan yang maksudnya apa menutupi aurut kita itu intinya jadi kalau pakaian kemudian ada rompinya segala itu tahsini itu dah 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 kakek punya rompinya terus ada punya ini ini tahsini karena kalau pakai ini juga gak apa-apa gak pakai rompinya juga masih tertutup tapi kalau kuliah subuh pakai rompinya apa namanya jamaah yang kopi darat makanya itu itu namanya makanya yang haji hajat bukan yang utama kalau yang bisa beli rompinya gak apa-apa aku gak beli rompinya sih kuliah supuh gak usah begitu baik sampai di nasa kira karena waktu yang membatas kita kita bisa melanjutkan kembali karena waktu subuh termasuk yang malam ya jadi jam sekitar sudah semuanya saya akhir sekian saja subhanallah bihamd subhanak Allah bihamd ashahad an la ilaha illa anta astaghfir kawatu ulaikum assalamualaikum warahmatullahi wa alaykum assalamualaikum wa rahmatullahi bad Terima kasih. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.